Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 Saudara-saudaraku kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Kita boleh dalam keadaan yang sehat Penusuka cita di dalam menghadapi hari-hari kita Nah saudaraku pada hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan Kita boleh semakin dalam lagi mengenal Bapak di surga Dan kita melakukan firmannya Nah saudaraku mari kita merendahkan hati kita Kita satukan hati untuk berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namam Datanglah kerajaanmu dan carilah kendakmu Di dalam hidup kami seperti di surga Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapak Kalau saat ini kami boleh bersama-sama Mencari Tuhan kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Urapi kami ya Bapak penuhi kami Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Bapak Kami percaya firmanmu ya dan amin Firmanmu yang dapat mengubah dan memulihkan kami Ini kami Bapak kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan Engkau penuhi kami dengan kasihmu yang besar Sehingga saat kami boleh mendengar firmanmu Kami dipenuhi kami dipuaskan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Puji Tuhan saudara-saudaraku Kita akan bersama-sama merfirman Tuhan Yang tertulis di dalam Yesaya 17 ayat 1 sampai dengan 11 Saudara-saudaraku Kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini Yang berjudul Bersandar kepada Allah Mari kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini Saya memajak saudara-saudaraku untuk dapat membaca firman Tuhan bersama-sama Yesaya 17 ayat 1 sampai dengan 11 Ucapan ilahi terhadap damsik dan efraim Ucapan ilahi terhadap damsik Sesungguhnya damsik tidak akan tetap sebagai kota Nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya Dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak Yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun Kubu-kubu akan hilang dari efraim Dan kuasa kerajaan akan lenyap dari damsik Juga sisa-sisa aram semuanya akan lenyap Sama seperti kemuliaan orang Israel Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka pada waktu itu Kemuliaan Yaakub akan berkurang Dan kemakmurannya akan susut Keadaannya seperti gandum yang digenggam er orang Untuk dituai Dan tangannya memetik bulir-bulir Atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang Di lembah orang refaim Daripadanya akan tertinggal sisa Untuk memetikan susulan Seperti pada waktu Orang menjolok buah jaitun Tertinggal satu dua di sebelah pucuknya Dan beberapa di dahan-dahannya Demikianlah firman Tuhan ala Israel Pada waktu itu manusia akan memandang Kepada dia yang menjadikannya Dan matanya akan melihat Kepada yang maha kuasa ala Israel Ia tidak akan memandang Kepada mesbame sebuatan tangannya sendiri Dan tidak akan melihat Kepada yang dikerjakan oleh tangannya Yakni tiang-tiang berhala Dan pedupaan-pedupaan Pada waktu itu Kota-kotamu akan ditinggalkan Seperti kota-kota orang hewi Dan orang Amuri yang mereka tinggalkan Karena orang Israel Sehingga menjadi sunyi sepi Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu Sebab itu Sekalipun engkau membuat taman yang permai Dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri Sekalipun pada hari menanamnya Engkau membuatnya tumbuh subur Dan pada pagi mencangkokannya Engkau membuatnya berbunga Namun panen akan segera lenyap Pada hari kesakitan Dan hari penderitaan yang sangat baik Amin Saudara-saudaraku Nabi Yesaya Menyatakan nubuatan tentang Penaklukkan Mesir Yang terjadi Selama 40 tahun Sebelum Serbuan dari Damsik atau Asyur Mesir menerima Hajaran keras Karena telah berpura-pura Menjadi penyelamat Israel Dan mengucapkan janji-janji Yang tidak ditepatinya Apa yang diperbuat Bangsa Mesir Berdampak menjadikan Bangsa Israel Jauh dari Tuhan Dan bahkan tidak lagi Mempercayai Tuhan Dengan sepenuh hati Oleh sebab itu Allah Melalui Nabi Yesaya Mengingatkan Umatnya Untuk tidak Menjadikan Bangsa lain Sebagai Sandaran Nubuatan Yesaya ini Bukan menunjukkan Sesuatu yang bersifat Sewenomenan Dari Allah Justru Allah ingin Menunjukkan Kepada umatnya Apa yang Sebenarnya Akan terjadi Terhadap Mesir Dan juga Etiopia Sia-sialah Bersandar Kepada Bangsa lain Bangsa Yehuda Mengurungkan Niatnya Untuk bersekutu Dengan Mesir Dan Etiopia Untuk melawan Masyur Itu terjadi Itu terjadi Bukan karena Takut Tetapi karena Tuntunan Tuhan Umat Tuhan Seharusnya tahu Bahwa tidak ada Tempat lain Selain Allah Yang dapat Menjamin Kehidupan Masa depan Mereka Nah Saudara-saudaraku Bagaimana Dalam kehidupan Tuhan Kita Juga Dituntut Untuk melakukan Dengan jelas Bersandar Kepada Allah Yang kudus Dan Tidak Mendua hati Sehingga Kita Boleh Beribadah Kepada Tuhan Dengan hati Yang tulus Dan Satu tujuan Untuk Memuji Dan Memuliakan Dia Melalui firman Ini Kita Boleh Diingatkan Kembali Bahwa kita Sebagai manusia Kita Boleh Melihat Memandang Kepada Tuhan Dan Menjadikan Hati Kita Fokus Kita Hanya Kepada Allah Yang kudus Dan Tidak Bersandar Kepada Pengertian Bahkan Kepada Ilah-ilah Dunia Ini Nah Saudaraku Demikian Di dalam Keluarga Kita Tentu Setiap Kita Juga Melihat Banyak Saudara-saudara Kita Yang Tidak Rajin Beribadah Atau Melakukan Persekutuan Persekutuan Orang Kristen Nah Saudaraku Seorang Ataupun Anggota Kita Yang Sudah Dipanggil Terpanggil Sebagai Anak Tuhan Mari Kita Bersama-sama Mendoakan Saudara-saudara Kita Sehingga Setiap Mereka Yang Belum Terbuka Hatinya Agar Mereka Dapat Dijam Rauh Kudus Dan Tuhan Menggerakkan Mereka Untuk Datang Kepada Tuhan Dan Bersandar Mengandalkan Tuhan Sepenuhnya Karena Kristus Sudah Mati Di 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 Kayu Salib Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Hanya Di Dalam Dialah Kita Menemukan Kebahagiaan Selama Hidup Di Dunia Ini Dan Hidup Kekal Bersama Dengan Bapak Di Surga Sealahku Allah Kita Selalu Setia Menantikan Kehadiran Umatnya Yang Berbalik Datang Kepadanya Saudaraku Kecendurungan Umat-umat Tuhan Adalah Mencoba Berharap Kepada Kuasa Lain Karena Tidak Mau Percaya Dan Berharap Kepada Tuhan Dengan Sepenuh Hati Apa Yang Terjadi Atas Mesir Damsik Asyur Ethiopia Dan Ini Menjadikan Pelajaran Bagi Kita Untuk Tetap Percaya Hanya Kepada Tuhan Hanya Kepada Allah Yang Sanggup Menolong Dan Menjadi Sumber Pengharapan Bagi Setiap Kita Nah Saudaraku Bagaimana Dengan Kita Sudahkah Kita Memiliki Jam-jam Doa Yang Baik Dan Berkenan Di Hadapan Tuhan Sudahkah Kita Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Dan Bersandar Hanya Kepadanya Dan Sepenuh Hati Kita Jika Belum Mari Saudaraku Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Untuk Kita Kembali Kepada Tuhan Tuhan Mengizinkan Ada Masalah Terjadi Untuk Kita Kembali Kepadanya Kita Mencari Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Dan Ingatlah Bahwa Tuhan Dapat Menggunakan Setiap Bentuk Keadaan Masalah Tantangan Ujian Di dalam Kehidupan Kita Untuk Dapat Mendidik Dan Mendatangkan Kebaikan Kebaikan Bagi Kita Mungkin Ketika Masalah Itu Datang Kita Akan Protes Kepada Tuhan Tetapi Percayalah Dalam Keadaan Seperti Sesulit Apapun Ketika Kita Fokus Memandang Berharap Bersandar Kepada Tuhan Maka Kita Akan Melihat Tuhan Menggenapi Janjinya Kepada Kita Tuhan Menolong Tuhan Membebaskan Tuhan Memerdekakan Setiap Kita Bahkan Tuhan Memberikan Jawaban Memberikan Solusi Dalam Setiap Masalah Kita Demikianlah Saudara-saudaraku Renungan Firman Tuhan Yang dapat Kita Dengar Hari Ini Mari Kita Satukan Hati Dan Kita Rendahkan Diri Dan Kita Tutup Di Dalam Doa Terima Kasih Bapak Yang Baik Kami Bersyukur Buat Firman Yang Sudah Kami Dengar Kami Percaya Firman Yang Mengubah Kami Pengertian Kami Selaras Dengan Gendak Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Percaya Engkau Bersama Sama Kami Menentun Memegang Tangan Kami Sehingga Kami Tidak Berjalan Sendirian Kami Bersandar Di Dalam Tuhan Bersandar Di Dalam Kebenaran Firman Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Aktivitas Kami Sepanjang Hari Ini Tuhan Yang Memberkati Kami Setiap Yang Mendengarkan Firman Mendapatkan Pengertian Hikmat Dan Pencerahan Dari Roh Kudus Terpujilah Namamu Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Semangat Pagi Semangat Beraktivitas God Bless You All Nama Terima kasih.